Intro Halo selamat malam sahabat bingkeng Jumpa kembali bersama saya Iman Sulaiman Selama 30 menit ke depan saya akan menemani anda untuk menyaksikan informasi-informasi terkini yang tentu saja menarik dan unik Tetap di Bingkai TV Cianjur Ya sahabat bingkai sebagai muslim siapa yang tidak bangga dengan keberadaan masjid megah Dengan biaya pembangunannya hingga mencapai miliaran rupiah Namun megah dan bagusnya bukanlah menjadi tujuan Yang terpenting bagaimana kita memakmurkan rumah Allah tersebut Intro Keberadaan Masjid Jami Al Barokah yang berdiri kokoh di kampung Kunteng RW 09 Kecamatan Karang Tengah Sejak didirikannya 6 tahun lalu atau dibangun pada tahun 2008 Masjid Jami Al Barokah ini dibangun sebagai bentuk tanggung jawab moral para pemimpin agama dan tokoh masyarakat setempat Untuk meningkatkan nilai-nilai ketakwaan kepada Allah SWT Meski terbilang cukup lama dalam pengerjaannya yang telah menelan dana sebesar 1 miliar lebih ini Tampak kokoh dengan arsitektur modern hingga dilengkapi dengan fasilitas-fasilitas pendukung lainnya Seperti tampak tempat wudhu yang representatif Kipas angin yang berfungsi untuk memberikan kenyamanan para jamaah yang melakukan ibadah sholat Dengan balutan karpet warna hijau Bangunan masjid ini berbentuk bujur sangkar Berstruktur atap baja dan dibuat dengan desain dua lantai Lantai 1 untuk ritual peribadatan Sedangkan lantai 2 untuk kegiatan keagamaan lainnya Pembangunan masjid yang sebegah ini Saya sebagai pembangunan masjid ini Di ROW 9 Ketamu merasa bangga Kedua merasa beban Apa bebannya? Satu Beresnya pembangunan masjid ini Kita harus melaksanakan apa masyarakat? Otomatis lah kita harus melaksanakan peribadatan yang sebenar-benarnya Jangan membangun masjid Katakanlah Mubahlah Kalau kita tidak mengisi dengan peribadatan yang benar-benar Masjid ini mubah Sedangkan pembangunan sampai 6 tahun ya Jadi 6 tahun dengan anggaran Satu Satu Lebih lah Nah itulah mungkin harap tanggapan dari masyarakat Saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan DKN RWE, NTE termasuk ke Kepala Desa, Caman, sampai ke Bupati Saya ucapkan terima kasih atas pembangunan ini Atas nama pemuda dan warga masyarakat Buntang khususnya Umumnya warga masyarakat Jajur mudah-mudahan Sihak agama Islam di Kabupaten Jajur ini Benar-benar ditekatkan Mungkin itulah salah satu tanggapan dari masyarakat Saya ucapkan terima kasih atas Pada warga masyarakat Dan saya, orang-orang Khususnya para generasi mudah Yang membangun Baik di dalam Sihak agama Pembangunan Masyarakat Masyarakat di Buntang Umumnya warga negara Indonesia Itulah harapan para pemuda Mudah-mudahan dengan adanya Pembangunan persidia Mewah ini Para pemuda ikut campur Dalam hal-hal kegiatan keagamaan Nah dengan terselesaikannya Bangunan masjid ini Kita tidak perlu berbangga secara kuantitatif Karena nilainya yang mencapai miliaran rupiah Namun sekarang saatnya umat Islam yang terpenting Bagaimana memakmurkan masjid tersebut Melihat peran ARWT yang begitu besar Kiranya organisasi ARWT sebagai wadah aspirasi masyarakat Sekaligus sebagai mitra pemerintah Harus mampu membangun organisasi dengan solid Dan terjalin komunikasi dan koordinasi yang baik Dan harapan itu Ini ada di Pundak Kepengurusan DPC ARWT Kabupaten Cianjur Periode 2014-2019 Berikut liputannya Asosiasi Rukun Warga dan Rukun Tetangga Atau ARWT adalah sebuah organisasi kemasyarakatan Yang anggotanya para ketua Rukun Warga dan Rukun Tetangga Dari berbagai wilayah pedesaan dan kelurahan di Kabupaten Cianjur Salah satu peran ARWT adalah memberikan pelayanan Terhadap aspek-aspek kehidupan masyarakat sekitarnya Keberadaannya sungguh sangat dibutuhkan Bahwa peran dari para ketua Rukun Tetangga dan Rukun Warga Sangatlah tidak mudah Seorang ketua RT atau RW setidaknya harus memberikan dedikasinya Kepada masyarakat yang sangat membutuhkan kerjasama Guna ketertiban dan kenyamanan lingkungan Meningkatkan pembinaan antar keluarga yang harmonis Dan lingkungan yang kondusif Harapan untuk menjadi lebih baik dan lebih berdaya guna Untuk masyarakat Kabupaten Cianjur Mengemuka pada acara sosialisasi personalia kepengurusan tingkat Kabupaten Cianjur Untuk periode 2014-2019 Di hadapan 32 ketua pengurus anak cabang sekabupaten Cianjur Yang terut dihadiri Dewan Pembina, Dewan Penasehat, dan Dewan Pakar Sebagaimana diamanatkan pada saat kita mengadakan muscap ARWT ke-1 di Pacet kemarin tanggal 17-18 Salah satu agendanya atau salah satu outputnya adalah Menyusun formatur di mana tim formatur ini bertugas untuk menyusun organisasi DPCRWT periode 2014-2019 Nah saat ini kami sudah melaksanakan hasil kerja formatur itu Dan hari ini diumumkan kepada para ketua PAC Dan sebagaimana diamanatkan dalam ADAT bahwasannya Setelah kita mengadakan muscap Diharapkan para PAC di 32 kecamatan ini Mengadakan musyawarah anak cabang Yang tentunya juga agendanya sama Melakukan reorganisasi atau perubahan Perombakan kepengurusan di ARWT kecamatan Nah juga dalam kesempatan ini Kami juga men-sosialisasikan hal-hal yang berkaitan dengan bagaimana ARWT ke depan Karena untuk setelur organisasi yang baru ini Yang tadinya bidangnya 25 bidang Ada beberapa bidang yang diintegrasikan Sehingga sekarang setelur organisasi kita hanya 14 bidang Dan dengan ketua dan anggota bidang masing-masing Lalu di pengurus blog ada ketua umum Yang tadinya ada ketua harian Akhirnya ketua harian juga ditiadakan Nah ini pada prinsipnya Kepengurusan di ARWT itu dengan rampingnya Kepengurusan ini bisa Fungsinya tetap menjadi besar Peran ketua RT dan RW Merupakan basis terdepan dalam pembangunan Dalam arti peran RT dan RW adalah sebagai penyambung aspirasi Yang berkembang di masyarakat Untuk disampaikan kepada institusi yang lebih tinggi Sehingga diharapkan jajaran pengurus ARWT Kabupaten Cianjur Yang belum lama ini terpilih Dalam membuat program kerjanya Lebih menunjang kegiatan yang benar-benar bermanfaat Bagi masyarakat Sebagaimana saya sampaikan kepada semua yang hadir pada hari ini Bahwa segala sesuatu yang baik itu harus terorganisir dengan baik Karena sebagaimana dipesankan oleh sahabat Nabi Bahwa justru kejahatan yang terorganisir dengan baik itu akan mengelola kebaikan yang acak-acakan Oleh karena itu harapan kami ketika ini sudah terbentuk susunan yang baru Dengan visinya yang sudah jelas Mari kita wujudkan dengan niat yang baik Bahwa ini harus lebih baik daripada organisasi yang kemarin Nah itu saja dari aspek pengorganisasian Dan bagaimanapun juga Tanpa organisasi dan menemani yang baik Untuk mencapai tujuan itu agak sulit Terwujud Oleh karena itu sangat kita kembalikan Pemahaman bahwa kita harus punya visi dan misi yang sama Oleh semua unsur ini Sehingga nanti semua unsur ini sinergi Untuk mewujudkan tujuan yang kita setelahkan bersama Antara lain bagaimana Sekarang itu dengan adanya pembangunan yang berbasis di desa Dengan begitu support anggaran yang besar Nah itu akan menjadi hal yang tidak baik Nanti bukannya membangun bahkan menjadi malapetaka di desa Apabila kita tidak ikut bertanggung jawab Untuk bagaimana membina terwujudnya gunka pertahanan Tata pengelola pemerintahan di desa yang baik Pasca penyusunan pengurus yang baru ini Kini tinggal menunggu pelantikan Dan menyusun program kerja untuk 5 tahun ke depan Program Gerakan Pembinaan Penghafal Al-Quran Kabupaten Cianjur yang telah berjalan selama 1 triwulan Kini saatnya para pemangku kepentingan melakukan evaluasi secara berkala Salah satu indikator evaluasi tersebut adalah Melalui Musabakohif Dil-Quran Berikut ini liputannya Moto pembangunan yang ditasbihkan dalam gerbang marhamah Di Kabupaten Cianjur Terus berproses sebagai implementasinya Kini tengah diwujudkan dalam program Hafid Al-Quran Melalui program ini nantinya akan muncul pribadi berkualitas Yang mampu menampilkan kepribadian berakhlakul karimah Dengan melahirkan Hafid dan Hafidoh Sesuai implementasi dari gerbang marhamah Dalam upaya mencerdaskan masyarakat dengan bingkai religius Usai diresmikan 3 bulan lalu Dan santri pun telah melewati masa-masa karantina selama 1 triwulan Sebagai langkah evaluasi atau mengukur perkembangan para santrinya Gerakan Pembinaan Penghafal Al-Quran Atau GP 2Q Kabupaten Cianjur Menggelar Musabah Kohif Dil-Quran Yang berlangsung selama 3 hari Melalui ajang MHQ yang dibuka Bupati Cianjur ini Nantinya akan terlihat Sejauh mana santri sejumlah 180 orang ini Mereka menentaskan hafalannya Sementara itu peran Dewan Hakim Musabah Kohif Dil-Quran Yang benar-benar profesional dan independen Menjadi bagian tak terpisahkan dari kegiatan ini Oleh karenanya Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Cianjur Memandang perlu untuk melantik jajaran Dewan Hakim tersebut Bahwa ajang MHQ ini adalah ajang evaluasi Bahwa kita melaksanakan sebuah program pembinaan penghafalan Al-Quran Jadi kita bisa mengevaluasi sampai sejauh mana Mereka bisa menghafal Al-Quran Dengan tahsin yang baik dan benar Jadi MHQ dilaksanakan pada bulan kedua ketiga ini Yang pertama untuk mengevaluasi Mengecek sampai sejauh mana Pemahaman dan penghafalan Al-Quran terhadap santri dan santri wakil Yang kedua terkait dengan pemahaman Beda pemahaman mungkinnya Beda miskomunikasi Kaitan dengan cerat SHB bersama Yang diketahui oleh Bupati Pada kesempatan ini pula Bupati Cianjur berjanji memberikan rangsangan Baik kepada para santri penghafal Al-Quran yang berprestasi Hingga respon baik untuk memberikan apresiasi Atau penghargaan bagi para pembinaannya Pelaksanaan Kepil Al-Quran ini kan Hafat Al-Quran ini sudah 30 bulan Jadi selama 3 bulan sekali dievaluasi Jadi kita nanti kemampuan anak-anak didikus sampai sejauh mana Setelah kelihatan Di evaluasi Baru kelemahan dan kelebihannya Kalau misalkan sudah Kalau misalkan ada kelemahan-kelemahannya Kita pernah ingin Selama 3 bulan ini banyak sekali hambatan-hambatan Tapi kelihatannya hambatan ini bisa ditanggung Dan insya Allah setelah 3 bulan ini ke depan Kelihatannya hambatan itu tidak begitu berarti Koordinasi terus evaluasi itu harus terus dilaksanakan Supaya kalau misalkan ada hambatan-hambatannya Segera diselesaikan Insya Allah untuk 3 bulan yang akan datang Nanti tidak akan terjadi Ya semoga saja apa yang menjadi program GP2K Kabupaten Cianjur ini Akan terlaksana Dalam kurun waktu 2 tahun Ya sahabat bingkai Sebagai lembaga induk dari beberapa organisasi sejenis Lembaga lanjut usia Indonesia memiliki peran penting dalam mengayomi Dan memberdayakan para usia lanjut Berikut ini kita simak Liputannya Sahabat bingkai Siapa yang bisa mengelak dari bertambahnya umur seseorang Namun kini tidak perlu khawatir Karena umur boleh tua Tapi dengan keberadaan organisasi bernama Lembaga Lanjut Usia Indonesia Atau yang lebih dikenal LLI Memberikan peluang dan kesempatan kepada usia lanjut Untuk menyalurkan potensi di penghujung usianya Jadi Anda tidak perlu paranoid Menghadapi halitua yang tidak bisa dinafikan tersebut Ya lembaga lanjut usia Indonesia yang memiliki visi mewujudkan kehidupan lanjut usia yang sejahtera Sehat, berkualitas, tetap aktif dan berdaya guna Lalu apa saja ya misi dari lembaga non-profit yang satu ini? Ya LLI berperan mengkoordinasikan dan membina organisasi-organisasi sosial Yang bergerak di bidang penyelenggaran kesejahteraan sosial lanjut usia Menyelenggarakan forum komunikasi dan konsultasi Penyelenggaran kesejahteraan sosial lanjut usia Menyelenggarakan program pelayanan kesejahteraan sosial Kesehatan mental spiritual dan pemberdayaan lanjut usia Melalui program bantuan dari pemerintah Dan mengembangkan jejaring Atau kerjasama kemitraan dalam penyelenggaran kesejahteraan sosial lanjut usia Alhamdulillah kami mengucapkan terima kasih atas bantuan yang telah diberikan Dari penelusia ibu Kabupaten Cianjur Untuk menunjang kegiatan program kerja kami di organisasi perik Kabupaten Cianjur Mungkin ini sudah baru pertama kali Tapi kami juga ada bantuan dari Pemida Kita memadukan itu ada Alhamdulillah Walaupun tidak begitu mencukupi Alhamdulillah Tapi ada tiap tahun Mudah-mudahan untuk tahun-tahun mendatang Ya bantuan untuk program kami di Perib Untuk kesejahteraan bahan seri kami Ya mantap meningkat Itu yang kami harapkan Betapapun manusia mampu memanipulasi penampilan jasmania Sehingga tampak lebih muda Dari usia yang sebenarnya Pergumulan batinnya tetap tidak bisa disembunyikan Oleh karena itu setiap orang sebaiknya mempersiapkan diri Guna menyongsong usia senja yang pasti datang menjelang Entah esok atau lusa Ingat salah satu masalah serius yang dihadapi oleh seseorang di usia tengah bayak Adalah masalah kesehatan Kesemuan dukungan memang itu yang kita harapkan saling asih dan asuh Sesama lansia itu yang kita harapkan Bukan di LLI saja karena manusia tua ini juga terjadi di organisasi-organisasi lain Mudah-mudahan kesemuanya ingin minta maju tentunya Mudah-mudahan yang mendukung itu meningkatkan daripada bantuan-bantuan itu Yang seperti dikatakan oleh Pak Ketua adalah baik itu dari provinsi Walaupun dari Bapak Bupati Hari ini kita ada pertemuan untuk merencanakan untuk rencana merekreasi Yang kedua sekaligus kami sedang mengadakan cek program-program bidang Yang sudah dilaksanakan untuk anggaran tahun 2014 Mana yang sudah beres supaya masih ada yang belum dilaksanakan itu harus segera direncanakan untuk dapat dilaksanakan Supaya karena pada bulan Desember ini Anggaran tahun 2011 harus sudah beres Kemudian juga kebetulan pada sekarang ini aja ini Tadi ada tamu dari Ketapi dan Perib Yang akan menerima bantuan dari LLI sekaligus di TASI sekaligus Untuk kami serahkan dari anggaran tahun 2014 Sebagai bukti bahwa mereka masih berdaya Seperti yang tengah kita saksikan Aktivitas para usia lanjut ini Mereka masih tampak kompak dan semangat Saat melaksanakan evaluasi kinerja tahun 2014 Dan merencanakan program kerja tahun 2015 Sahabat mingkai Kita sudah akrab dengan sejarah atau peristiwa kelahiran Nabi Muhammad SAW Sebagai seorang muslim Tak ada salahnya jika kita mengetahui asal usul Penyelenggaraan peringatan maulid Nabi Muhammad SAW Berikut ini liputannya Sahabat mingkai Sahabat mingkai Masjid Al-Ikhlas Kampung Gintung RW 08 Desa Mangun Terkerta Kejamatan Cugena Ya tanggal 12 Rabiul Awal 1436 Hijriah Sebagian besar kaum muslimin merayakan maulid Nabi Muhammad SAW Tidak lain merupakan warisan perdadaban Islam Yang dilakukan secara turun temurun Dalam catatan historis maulid dimulai sejak zaman kekhalifahan Fatimiyah Di bawah pimpinan keturunan dari Fatimah Az-Zahra Putri Nabi Muhammad SAW Perayaan ini dilaksanakan atas usulan Panglima Perang Salahuddin Al-Ayubi kepada khalifah Agar mengadakan peringatan hari kelahiran Nabi Muhammad SAW Tujuannya adalah untuk mengembalikan semangat juang kaum muslimin Dalam perjuangan membebaskan Masjid Al-Aqsa di Palestina Dari cengkraman kaum salibis Yang kemudian menghasilkan efek besar berupa semangat jihad umat Islam Menggelora pada saat itu Secara substansial Peringatan maulid Nabi adalah sebagai bentuk Atau upaya untuk mengenal akan keteladanan Nabi Muhammad SAW Sebagai pembawa ajaran agama Islam Tercatat dalam sepanjang sejarah kehidupan Bahwa Nabi Muhammad adalah pemimpin besar Yang sangat luar biasa dalam memberikan teladan agung bagi umatnya Demikian bermaknanya peringatan maulid Nabi Sehingga ulama dan umaro pun kompak pada setiap momen penyelenggaraan peringatan maulid Nabi tersebut Dari mulai tokoh agama, tokoh masyarakat hingga kepala desa Sebagai representasi umaro Kami sebagai ketua panitia mengharapkan Untuk pelaksanaan yang akan datang akan lebih baik Meningkat lagi Terutama simpatisan-simpatisan dari masyarakat Itu benar-benar lebih baik lagi Kalau kita perhatikan bersama alhamdulillah Keberadaan RW, RT, juga pengurus DKM, panitia Ini benar-benar satu padu untuk melaksanakan hal tersebut Dan didukung oleh semua masyarakat yang ada di kampung jintung ini Makna dan hikmah maulid harus diartikulasikan sebagai salah satu upaya transformasi diri Atas kesalahan umat Yakni sebagai semangat baru untuk membangun nilai-nilai profetik Agar tercipta masyarakat madani Kesimpulan dari maulid nabi ini Alhamdulillah bahwa kampung itu bisa melaksanakan Kampung jintung ini bisa teriak Dengan partisipasi terumah dari masyarakat Kampung jintung yang ada di tempat PRT-an Satu PRT-an Yang mana hikmah dari maulid nabi ini Alhamdulillah memperlak persaudaraan Juga meningkatkan tali silatuh rapi Bahwa kita sebagai manusia Mengingatkan kembali bahwa Agama yang kita pegang adalah Agama yang kita pegang meyakini Kebenaran antara hak dan yang terakhir Sahabat bingkai Dalam tatanan sejarah sosio-antropologis Islam Nabi Muhammad SAW Dapat dilihat dan dipahami dalam dua dimensi sosial yang berbeda Dan saling melengkapi Misalnya dalam perspektif teologis religius Nabi Muhammad SAW Dilihat dan dipahami sebagai sosok nabi Sekaligus rasul terakhir dalam tatanan konsep keislaman Tak terasa 30 menit sudah berlalu Saatnya saya pamit undur Saksikan terus program bingkai hanya di TV Cianjur Setiap hari pukul 20.00 Atau Anda juga dapat menyaksikannya di www.kabarcianjur.com Sampai jumpa Terima kasih telah menonton!